Intro Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita sampai pada bagian yang ke-6 Saya beri judul Renewing Your Mind Bagaimana kita harus mengubah akan pola kita untuk terus menerus berubah Untuk mengenali Yesus dengan baik Saya mengambil kita untuk melihat Yohanes pasal 8 ayat 32 Di sini dikatakan Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu Dan di ayat 36 dikatakan Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu maka kamu pun benar-benar merdeka Saya mau membawa kita berpikir seperti ini Yaitu bagaimana Yesus dan kebenarannya Dimana keduanya ini akan memberikan kita pengertian bahwa Itu akan memberikan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kita Kita benar-benar dilepaskan dari perhambanan kita benar-benar merdeka Karena Kristus yang kita ketahui itu memerdekakan kita Saya mau kita melihat definisinya seperti apa Mengetahui dari kata Ginosko yaitu Mengenal dari pengalaman hidup bergaul dengan Allah Atau bersama dengan Allah Ini adalah merupakan personal relationship Jadi ketika kita mengenal Kristus Kita katakan kita mana Itu adalah bagian dari pengalaman hidup kita Dan kita belajar Kristus itu seperti apa Nah dari pengalaman hidup itulah Kita semakin dekat dengan Tuhan Makanya disebut dengan personal relationship Hubungan yang personal dengan Tuhan Baru kamu akan mengerti benar-benar dia Yaitu dari kata Ginosko ini Kemudian apa yang dikatakan dengan kebenaran Yunani adalah aletheia Kebenaran yang sejati Kebenaran yang ilahi yang didatakan kepada manusia Karena hanya Allah yang benar Dan Allah itu mereflesionkan itu kepada manusia Mewahyukan kebenaran itu kepada manusia Dan kemudian merdeka dari kata Eleutero Yang artinya apa Dibebaskan dari perbudakan dan dosa Dan Allah terus melakukan pembebasan rohani yang sejati Kita dimerdekan terus dalam pengertian Kita bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh terus Saudara yang terkasih Apa itu kebenaran yang sejati? Kebenaran itu memerdekakanmu Kalau kita melihat ini adalah garis yang di atas adalah Kita semakin bertumbuh kepada Allah Kemudian garis yang kedua Adalah garis datar perjalanan hidup kita Dan ketika kita masuk dalam anugerah Tuhan Ketika Kristus menyatakan dirinya kepada kita Kita datang dan kita bertobat kepadanya Apa yang terjadi? Sebenarnya ada sesuatu perubahan yang terjadi ketika apa? Waktu itu kita mungkin masih membenci saudara kita Ketika kita bertobat tapi ada kebencian terhadap saudara Kemudian kita belajar mengenal Tuhan Disitulah kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa Lalu kita mengenal firmannya Maka firmannya itu membenarkan kita Atau memerdekakan kita Karena apa? Setelah kita mengerti itu Kita lalu berubah Dan saya mengasihi saudara saya Yang tadi saya benci karena saya mengenal Kristus Akhirnya berubah Saya mengasihi saudara saya Itu artinya kita dibebaskan atau dimerdekakan Dari kondisi yang ada sebelumnya Nah setelah itu kita ada lagi Kalau saudara saya benci oke lah logis ya Kita akhirnya mengasihi saudara Tapi lebih logis lagi kalau musuh saya benci Lalu ketika saya sudah mengasihi saudara Tapi ada musuh-musuh saya yang saya benci Kemudian kita belajar firman Tuhan mengenal Kristus Pada akhirnya kita dimerdekakan lagi Karena apa? Aku sudah mengasihi musuhku itu Ini kebenaran yang terus ada dalam kita Ketika kita mengetahui Kita mengenal Kita berproses dengan Kristus Akhirnya merubah pandangan kita Lalu akhirnya saya sudah tidak benci lagi pada musuh saya Tetapi saya mengasihi musuh saya Terus itu berproses lagi Oh saya masih ada Oke kalau saya sudah mengasihi musuh oke Tetapi ketika saya belajar lagi dan mengenal Kristus Mengenal krasinya Tuhan akan berkata Kamu harus memberikan nyawamu bagi sahabat-sahabatmu Itulah seorang sahabat yang sejati Akhirnya apa? Saya bisa memberikan walaupun itu musuh saya Saya bisa memberikan nyawa saya Karena apa? Saya sudah dimerdekakan dari apa? Dari pengenalan akan Yesus Membawa saya berubah Sehingga yang dulu saya membenci Sekarang saya tidak membenci Tetapi bukan hanya itu saja Saya bisa berkorban Nyawa bagi musuh-musuh saya Kalau kita melihat grafik kita Dance in the rain Ketika kita sudah belajar Just believe Kemudian kita di stretch Kemudian kita Waktu itu masih ada kebencian Tetapi ketika kita diproses seperti itu Kita makin mengenal Tuhan Kebencian yang ada itu berubah Karena apa? Ada new ground For believing Yaitu apa? Kita dimerdekakan dari rasa kebencian Lalu timbulah rasa mengasihi kepada orang lain Baik teman, saudara, sahabat Bahkan musuh kita Kemudian kita mulai lagi di proses ya Di proses baru dengan just believe Hanya percaya saja Kemudian kita di stretching lagi Akhirnya yang terjadi Kita makin mengenal Tuhan Kita dimerdekakan lagi dari apa? Kita semakin bukan hanya sekedar mengasihi Tapi kita mau berkorban bagi orang lain Karena terus kita dimerdekakan Dari mengenal Kristus Kita dimerdekakan terus Ini yang disebut dengan naik level Dan pada akhirnya Kita akan luar biasa Untuk membangun diri kita bertumbuh Dengan luar biasa Dan terus dimerdekakan dalam kehidupan kita Supaya mencapai level iman Yang Tuhan inginkan Progres iman itu jadi komplit Jadi sempurna Karena apa? Karena kita diproses dalam iman kita Dan akhirnya kita dikatakan Berdiri teguh Dewasa Berkeyakinan penuh Ini akan saya jelaskan Pada bagian yang ketujuh Saya punya pengalaman berjalan dengan Tuhan Seperti ini Pada satu waktu Pada hari Rabu Minggu itu Ada permintaan untuk membuat kotba Bagi Rabu minggu depan Ibadah keluarga Ada teman yang meminta Saya berbuat kotba Dan yang lucunya adalah Temanya adalah tentang Jika engkau mengetahui kebenaran Maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu Dan saya katakan Tuhan Saya tidak mengerti apa artinya Bahwa ketika kita mengenal kebenaran Kebenaran itu yang memerdekakan kita Saya tidak mengerti Tapi Tuhan itu baik Dia membuat sebuah pengalaman yang luar biasa Pada hari Jumat Sekitar jam 5 sore Jaman 5, 6 Saya pulang kantor Saya singgah ke ATM mandiri Dan disana saya menarik uang saya Kemudian Setelah itu saya pikir Oke semua tidak ada masalah Tidak ada masalah apa-apa Saya tidak tahu Ketika pada hari Minggu Saya mau membayar sesuatu Saya mencari ATM saya Ternyata kartu ATM saya Tidak ada di tempatnya Di dompet saya Dan saya mulai bingung Aduh Tuhan Ini kartu ATM dimana ya Saya bertanya-tanya seperti itu Hati saya berdebar-debar Akhirnya Saya pada hari Seninnya Ya karena ATM sudah tidak ada Saya harus membuat lagi Saya pergi ke Ke bank mandiri Ya Saya cek ke bank mandiri Dan apa yang terjadi Ketika dilihat Di dalam Buku ATM saya Atau buku Buku apa Rekening saya Apa yang terjadi adalah Sebenarnya Saya punya uang Ada beberapa Jumlah yang cukup banyak Dikuras dari ATM itu Lalu Orangnya memperlihatkan Pak ini loh Waktu Bapak Ngambil duit pertama Ya 200 ribu Atau berapa Saya lupa Tapi setelah itu Hanya jangka Waktu berapa menit Bapak ambil seluruh duitnya Bapak juga Saya kaget Saya tidak melakukan itu Saya hanya mengambil itu Lalu akhirnya bilang Berarti Bapak ketinggalan ATM Dan setelah Bapak keluar Ada orang masuk Dan mengambil semua uang Saudara Apa yang terjadi Dengan diri saya Ketika itu Saya tidak marah Saya tidak menyesal Kenapa seperti itu Karena uang saya Sudah dikuras dari ATM itu Tapi saya malah bersyukur Tuhan terima kasih Pakailah uang itu Supaya Orang yang mengambil itu Dapat berkat daripadanya Dan saya pulang Mengendarai mobil saya Dengan tenang Dengan aman Dan saya bersuka cita Orang sudah diberkati Ketika mereka mengambil uang Dari ATM saya Setelah itu Beberapa waktunya Baru saya Diberikan pengertian Yang luar biasa Itulah dia Artinya Jika engkau mengetahui Kebenaran Maka kebenaran Yang engkau ketahui Itu memerdekahkan engkau Ketika saya bertumbuh kuat Dan saya melihat Bagaimana Tuhan itu Memimpin saya luar biasa Dan saya menyerahkan Pimpinan saya pada Tuhan Apa yang terjadi Ketika seluruh uang saya pun Dikuras di ATM itu Saya tidak bersyukur Menguji Tuhan Saya berharap uang itu Menjadi berkat Bagi orang yang mengambilnya Lalu akhirnya Saya mengerti Bahwa Ayat yang diberikan itu Menjadi hidup Dalam hidup saya Berpengalaman dengan saya Bahwa ketika kita Menyerahkan hidup kita Apapun yang terjadi Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita Untuk memberi pengertian Seperti itu pun Tuhan harus menguras ATM saya Dia Tuhan yang baik Ya Saya Mendapat pengertian yang baru Dari saya berjalan dengan Tuhan Saya mengajak kita Untuk melihat film ini Ini adalah anggota Parlemen Inggris Ya Ketika mereka selalu Masih tetap melakukan Perbudakan Di negara-negara bagian Ada seorang yang Dinihkan untuk Menyanyikan Sebuah lagu Ini adalah Jemaat Seorang Seorang Anggota parlamen Yang adalah Jemaat dari John Newton Yang mengarang lagu Missing Grace John Newton itu bertobat Dari perbudakan Dia diberikan penerangan Yang luar biasa Dan akhirnya apa Dia mengaku Bahwa Kasih Tuhan begitu luar biasa Yang biar terhilang Dapat didapatkan kembali Lagu ini kita semua Sudah sama-sama tahu Karena apa Ada sesuatu yang masuk Dalam dia Dan dia dimerdekakan Bahwa Perbudakan itu Tidak berkenan Kepada Tuhan Saudara Yang terkasih Ini adalah Kisah Dari seorang yang Bernama William Wilby Force Dia adalah Anggota Jemaat dari John Newton Karena John Newton Ini menjadi Dia akhirnya menjadi hamba Tuhan Dan dia menerangi Akan William Wilby Force Dan akhirnya William ini melihat sendiri Dia melihat bagaimana Ada kapal Dilengkapi dengan Semua Rantai-rantai Perbudakan Dan dijual ke Amerika Atau ke Tanah-tanah Jajahan Inggris Dan dia sangat-sangat Diubah Oleh itu Sama seperti John Newton Diubah Dan dia akhirnya Memperjuangkan Akan Perbudakan itu Nah setelah menghadapi Perlawanan bertahun-tahun Dan pendukung Dari pendukung Perbudakan Di Parlamen Inggris Akhirnya Perbudakan itu Disetujui untuk Dihapus Dan ini ketika Hasil Bahwa perbudakan itu Ditolak Dan Mereka memberikan Penghargaan Pada seorang Yang namanya William Wilby Force Ini dia William Wilby Force Dia berjuang Di Parlamen Bertahun-tahun Ini adalah John Newton Yang saat itu Dipanggil Untuk menyaksikan Bagaimana Hasil Karyanya Mempengaruhi Seluruh dunia William Wilby Force Akan kembali Ke keluarganya Meletakkan Kepalanya Di atas Bantal Dan mengingat Sudah tidak ada Lagi Perbudakan Satu orang Bisa dipakai Tuhan Untuk mengubah Seluruh Dunia Dan itulah Panggilan kita Anak-anak Tuhan Dari sesuatu Yang dicerahkan Dia merubah Dimerdekatan Melalui pengalaman Dengan Yesus Dari John Newton Ke William Wilby Force Dan akhirnya Apa yang terjadi Inggris Raya Waktu itu Menghapuskan Seluruh Perbudakan Dari Inggris Raya Dan akhirnya Yang lain Mengikutinya Dan itulah Panggilan kita Untuk berbagi Bagi sekitar kita Atau sekeliling kita Membawa dampak Bagi orang lain Tapi ini harus dimulai Dari kita yang Terus diubah Tuhan Terus mengalami Kasih Tuhan Terus menerus Bertumbuh Bertumbuh Sampai apa Kita bisa bilang Aku akan berjuang Apapun untuk Tuhan Supaya apa Orang lain Dapat berkat Orang lain Dimerdekakan Juga bagi Tuhan Saudara yang terkasih Ketika kita Melihat ini Saya berharap Kita lanjut Kepada bagian yang ketujuh Karena itu bagian Yang terakhir Yang sangat penting Tapi paling tidak Kita belajar Bahwa kita harus Semakin hari Semakin diubah Tuhan Pikiran kita Dimerdekakan Karena kita mengenal Kristus Kita terus bertumbuh Bertumbuh Melalui Stretching faith Melalui Just believe Maupun A new ground For believing Melalui pergumulan Dan tantangan Tuhan sedang membangun Pemikiran kita Merdeka Di hadapannya Dan itu yang Membangun iman kita Terus naik Dan terus meningkat Saya berharap Ini menjadi berkat Dalam kehidupan kita Dan kita bisa melihat Bagian yang terakhir Part yang ketujuh Tuhan Yesus Memberkati Amin